Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman jumpa kembali di al-ayyubi channel dan kesempatan kali ini eh saya angkat videonya orang ini ya teman-teman ya saudara kita dari Jawa Barat sana kalau enggak salah ya nama channelnya adalah manusia plural dan tidak sengaja ya eh video ini nampak di branda HP saya di branda YouTube saya teman-teman setelah saya buka eh ternyata mengomentari Ustadz Hanan Attaki gitu ya tapi yang membuat saya terheran-heran teman-teman thumbnailnya itu loh ini thumbnailnya ya teman-teman ya kita lihat bisa lihat disini wajar ditolak warga jatim faham Anan Attaki Wahabi tapi yang dipajang teman-teman ya eh gambarnya uas ya guru kita Ustadz Abdus Somad gambarnya Ustadz Felix Shaw dan juga Ustadz Hanan Attaki yang satu ini saya kurang ini ya teman-teman kurang faham yang satu ini ini yang dibahas Ustadz Hanan Attaki ya penolakan di Jawa Timur katanya tapi yang ditampilkan videonya eh gambarnya uas teman-teman ya saya agak-agak gerah sebetulnya dengan channel-channel orang ini ya channel saudara kita ini karena thumbnailnya itu loh thumbnailnya itu memang bikin gerah teman-teman baik langsung saja nih kita simak ya apa komentar orang ini terhadap Ustadz Hanan Attaki Hanan Attaki ini dia lebih sob dia tidak nyerempet ke wilayah berbicara hukum tetapi lebih kepada memotivasi anak muda maka saya kesulitan untuk mencari data apa kemudian paham Hanan Attaki ya perapiliasi kemana tuh makanya tadi saya masih fair-fair saja kepada Hanan Attaki ternyata saya scroll-scroll cari-cari itu banyak sekali link channel YouTube Wahhabi yang mengupload Hanan Attaki Oke banyak channel YouTube Wahhabi yang mengupload videonya atau ceramahnya Ustadz Hanan Attaki ya berdasarkan itu Hanan Attaki dicap Wahhabi oleh orang Hanan Attaki sedang bersama orang-orang Wahhabi kajiannya juga sama ini kan lebih jelas dan terang benderang bahwa sebetulnya siapa Hanan Attaki ya ini lebih jelas siapa sebetulnya Hanan Attaki Oh ternyata orang yang punya paham ya Wahhabi yakin Oke kenapa karena nggak mungkin orang yang masuk di channel Wahhabi itu tidak satu paham dengan orang-orang Wahhabi Oke intinya orang ini mengatakan bahwa Ustadz Hanan Attaki itu adalah Wahhabi saya Anda perhatikan saya cari 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 gitu saya terus terang saya agak gerah dengan thumbnailnya orang ini teman-teman ya entah apa-apa aja lah yang dibuat ya teman-teman Nah sekarang terkait dengan eh Ustadz Hanan Attaki Nah kalau video sebelumnya saya upload orang ini memotong videonya was tentang yang itu ya yang di Palestina itu Nah sekarang kita simak nih pada saat Ustadz Hanan Attaki jadi imam sholat subuh dan ternyata Ustadz Hanan Attaki ini membaca kunut subuh teman-teman ini baca kunut subuh ya teman-teman ya Ustadz Hanan Attaki pada saat menjadi imam sholat subuh Oke cukup ya cukup ya enggak usah banyak-banyak teman-teman dan di channelnya santri NU juga Sani di channelnya sanu Sani Uye kalau enggak salah ya beliau menegaskan bahwa eh Ustadz Hanan Attaki ini bermadhab syafi'i ya bermadhab syafi'i eh teman-teman bisa cari sendirilah ya terus saya tertarik mencari videonya orang ini teman-teman manusia plural plural ini ya saya cari 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 dan ternyata saya dapatkan di sini ya ternyata saya saya dapatkan di sini teman-teman baik kita simak ya Hai nah disini ternyata pemilik channel manusia plural ini pernah masuk di channelnya pendeta Andre Tunggal teman-teman ya sebelum itu kita kita ini dulu baca-baca ya baca-baca ini baca judulnya si manusia plural yang merek videonya merek Ustadz Hanan Attaki ya wajar diusir warga jatim Hanan Attaki Wahabi Blas katanya aduh baik kita simak video yang ini teman-teman pada saat ditanya orang Kristen ya orang ini ya saya ada pertanyaan untuk Bang profik yang saya saya sempat baca ada salah satu hadis hadis di sahih Bukhari ya kalau nggak salah mohon maaf kalau saya agak enggak apa-apa menyebut lanjutannya asa la ikrah hafiddin nah gitu oke ya ini yang bertanya ini adalah orang Kristen di rumnya pendeta Andre Tunggal kalau enggak kalau enggak salah ada hadis di sahih Bukhari bunyinya itu adalah la ikrah hafiddin katanya teman-teman Hai ya ini bertanya kepada siropik si pemilik channel manusia plural ini teman-teman ya Hai sahih Bukhari ya kalau enggak salah mohon maaf kalau saya agak enggak salah nyebut lanjutannya asa la ikrah hafiddin nah gitu tidak percaya dalam beragama gitu kan Islam maksudnya eh yang ingin saya tanyakan apakah ad-hadis la ikrah hafiddin ini apa masih berlaku berlaku sampai sekarang karena ya kita lihat sendiri banyak kasut apakah hadis la ikrah hafiddin ini masih berlaku sampai sekarang gitu ya ya maklumlah orang Kristen ini enggak tahu kalau la ikrah hafiddin itu adalah ayat daripada al-quran gitu kan Kristen ya al-quran bukan kitab sucinya ya wajarlah orang ini tidak tahu atau salah gitu ya wajar orang Kristen tidak tahu ayat la ikrah hafiddin nah yang tidak wajar itu teman-teman siropik ini mengaku santri bertahun-tahun tidak tahu bahwa la ikrah hafiddin itu adalah ayat al-quran yuk langsung kita simak oke sekarang kita simak ya jawaban dari siropik pemilik channel manusia plural ini teman-teman Oke Barofik ditanggapi dengan cepat saja saya kira siap eh hadis itu sangat populer sebetulnya la ikrah hafiddin kotabayuna kotabayana rusduminalwai yang tidak ada paksaan di dalam ke hadis itu sangat populer la ikrah hafiddin kotabayana rusduminalwai gitu ya Oke mungkin saya salah dengar kita ulang lagi aja saya kira siap eh hadis itu sangat populer sebetulnya la ikrah hafiddin kotabayuna kotabayana rusduminalwai yang tidak ada paksaan di dalam agama kemudian masih hadis itu sangat populer la ikrah hafiddin ini jawaban dari siropik ya si pemilik channel manusia plural ini teman-teman Hai saya heran terhadap orang ini ya eh si manusia plural ini sangat-sangat nyaman duduk manis dengan orang yang berbeda agama gitu ya sampai dijadikan narasumber dan ngomong panjang lebar di channel ini sementara di channelnya orang ini membuat thumbnail yang aduh ini lihat-lihat sendirilah teman-teman ya yang dibahas adalah Ustadz Hanan Ataki katanya wahabi tapi yang dipasang wajah eh gambarnya Ustadz Abdul Somad Ustadz Felix Siau eh apa ya menurut saya teman-teman teman-teman bisa menilai sendirilah siapa orang ini ya siapa pemilik channel manusia plural ini teman-teman ya kalau yang Kristen mengatakan la ikrah hafiddin itu adalah hadis itu wajar enggak tahu itu wajar karena Al-Quran bukan kitab sucinya yang tidak wajar adalah mengaku muslim mengaku nyantri bertahun-tahun tidak tahu bahwa la ikrah hafiddin itu adalah ayat suci Al-Quran padahal ayat ini teman-teman ya ada di surah Al-Baqarah ayat 256 ya setelahnya ayat kursi la ikrah hafiddin ya jadi apalah eh nggak mau saya menyimpulkanlah teman-teman yang bisa berkomentar lah tentang orang orang ini ya orang ini juga pernah memotong videonya Ustadz Abdul Somad dan Ustadz-Ustadz yang lain teman-teman lah yang bisa komen saya enggak mau komennya saya tidak 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 bermaksud menyerang menyerang pemilik channel manusia plural ini tidak cuman ya intrus introspeksi dirilah gitu ya Oke semoga bermanfaat Saudara-saudariku mohon maaf apabila ada silap kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh